Halo bis joker mana semua kasa meneh oke kembali lagi disini guys lewat udara ku tarakan isi hatiku lewat video ini ku sampaikan keluhanku lewat doa aku titipkan rinduku oke bagaimana kabar para perantau helm kuning semoga pada sehat ya saya mau sedikit cerita ya mungkin saya mau membahas tentang kehidupan disini kehidupan disini tuh apa ya sedih susah senang ya dimana-mana juga gitu ya kan masalahnya banyak yang mengeluh pendapatan upah gaji kecil ada juga yang mengatakan itu ya Alhamdulillah lumayan lah ya kan ada juga yang bilang besar yang mengatakan gaji besar itu adalah karyawan-karyawan yang baru tamat kemarin SMA atau baru tamat sekolah yang belum pernah ada pengalaman kerja pertama kali terjun di dunia kerja mendapatkan gaji 4-5 juta itu sudah cukup besar ini bukan ngejek atau sombong loh ya ya ini pengalaman hidup saya bahkan dulu tahun 2010 gaji saya 2 juta itu sudah sangat besar banget nah ya kan jadi guys pandai-pandai ya kalian mengatur keuangan di murwali apalagi sekarang itu sembako sempada naik ya bensin suhu naik 15 ribu per liter harga telor sudah naik kopi saset gula aren yang lagi favorit di PT IMIP masih ada lah seribu satu ya tapi ada juga nih pedagang yang jual 35 ribu gak punya hati kayaknya ya ada sih tapi hatinya gak dipakai maunya untung kitanya yang buntung ini fakta loh murwali ini penuh dengan utang para karyawannya semua hampir rata-rata sih punya utang ya utang di delar delar motor ya karena rata-rata semuanya sini pada kredit motor tapi saya salut saya lagi mensyupat mendukung orang-orang yang bekerja di PT dan mereka semua itu main kredit barang seperti motor mobil atau lagi bangun rumah daripada sosok gaya hidup disini berlebihan tapi ekonomi pace di kampung susah datang disini sosok agayanya selangit ini mau maaf ya ini fakta loh kadang-kadang miris dalam hati sedih tapi ada juga senangnya ketika pas gajian senang pada saat gajian 1,2,3 hari ngantri rame macet jalan kesana-sini belanja shopping ngantri ATM beriling narik uang narik uang bayar utang bayar kos-kosan itu paling wajib kalau kodoran tak bayar kos-kosan kok nanti diusir harga kos-kosan disini tuh 800-2 jutaan ya per bulan jadi bagaimana caranya kamu bisa join atau patungan sama temenmu yang lain agar bisa lebih ringan nah bagi kamu yang suka mengeluh coba kalau kamu keluar atau resign kerja lalu kamu menganggur di kampung pasti kamu minta-minta rokok minta-minta pulsa ke orang tua saudara ke om ya kan mali melakos tenten jareken tak jelas bersyukur guys bersyukur jadi kalau kita bersyukur sekecil apapun besar kecilnya upah kita pasti kita merasa cukup terima kasih terima kasih terima kasih